Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kefahamanan saya dan juga Rasanya bertambah semangat Untuk melakukan Ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan menghindarkan Perkara-perkara yang Dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Baik, sedara fillah dikasih sekalian Maka insyaAllah kita akan Sambung perbincangan kita terhadap Surah An-Nahl Iaitu Kita berhenti pada ayat yang 102 Maka kita akan sambung 103 sampai 105 Tiga ayat kita akan cuba Bincangkan pada Petang ini insyaAllah Mari kita baca terlebih dahulu Dan sila tuan puan baca Masing-masing di rumah Dan Kita dengar nanti Terjemahan juga insyaAllah A'udhu billahi minas shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Walakad na'alamu anahum yakulun An-nahum yakulun Inna ma yu'allimu bashar Lisanul ladhi yulhidun ilayhi a'ajami Wahada lisanun Arabi Mubi Inna alladhin la yu'minun Bi ayatillahi la yadihim Allah La yadihim Allah Walahum Terjemahan ayat Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang Dan sesungguhnya kami mengetahui bahawa mereka berkata Sesungguhnya Al-Quran itu hanya diajarkan oleh seorang manusia kepadanya Iaitu kepada Muhammad Bahasa orang yang mereka tuduhkan bahawa Muhammad belajar kepada Kepadanya adalah bahasa ajam Padahal ini Al-Quran adalah dalam bahasa Arab yang jelas Sesungguhnya orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah Iaitu Al-Quran Allah tidak akan memberi petunjuk kepada mereka Dan mereka akan mendapat azab yang pedih Sesungguhnya yang mengadakan kebohongan itu Hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah Dan mereka itulah pembohong sebenarnya Maha benar Allah ke atas firman-firman Baik, saudara Allah yang dikasih sekalian Pada pertemuan yang lepas Kita membincangkan bagaimana Allah SWT menjelaskan Kekeliruan orang-orang kafir Quraish terhadap ayat-ayat Al-Quran Dan terhadap agama Allah Serta pengutusan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul Mereka mempersoalkan bagaimana Allah SWT menukar-nukar Mengganti-ganti Mengganti Nabi dan Rasul Mengganti syariat agama Mereka tidak boleh menerima itu Padahal Allah SWT Terjadinya perubahan Nabi dan Rasul itu sesuai dengan zaman mereka Sesuai dengan tuntutan masa mereka Syariat berdasarkan kepada zaman yang ada pada waktu itu Maka kita sesuai adalah syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW Dan Allah selalu menyatakan bahawasanya apabila dia menukar sesuatu Dia mesti menukar dengan yang lebih baik Diganti dengan yang lebih baik Jadi orang-orang kafir Quraish ketika itu tidak faham akan prinsip ini Maka mereka menolak kerasulan Sebab mereka kata bagaimana adanya perubahan-perubahan tersebut Mereka tidak menerima perubahan Padahal perubahan adalah sunatullah Mengikut kepada ketetapan masa dan zaman Di mana seseorang itu berada Manusia itu berada Berdasarkan kepada tempat juga kadang-kadang Allah SWT meraihkan keadaan itu Maka Allah SWT membantah Apa yang mereka kelirukan itu Menjelaskan apa yang mereka silap itu Dengan ayat-ayat yang ada sebelum ini Maka pada ayat yang kita baca ini Allah menambahkan tentang kekeliruan Kekeliruan, kesalahan Tuduhan-tuduhan yang dinyatakan oleh orang kafir Quraish Terhadap Rasulullah SAW Maka mereka menuduh Rasulullah SAW Bahawa mendapatkan Bahawa Rasulullah SAW mendapatkan wahyu ini Disebabkan belajar daripada seseorang Rasulullah SAW bukan dapat wahyu daripada Allah Menurut mereka Tetapi Rasulullah SAW dapat Al-Quran ini sebab belajar dari orang lain Dari seseorang dan orang lain tersebut Itu bukan orang Arab pula itu Tapi orang ajam Mereka tuduhkan seperti itu Rasulullah SAW belajar daripada orang asing menurut mereka Siapa mereka? Maka Allah Kitab Tafsir Yang ditulis oleh Imam Faqlul Al-Razi Menyebutkan tentang Tuduhan-tuduhan yang mereka nyatakan terhadap Rasulullah Bahawa Rasulullah SAW Belajar dari orang lain Maka orang kafir Quraish ketika menentukan Dia belajar dengan siapa? Mereka berbeza pendapat Ada yang mengatakan bahawasanya Rasulullah SAW Belajar Islam Ataupun menulis Al-Quran ini Sebab belajar daripada Dikatakan satu Ada yang mengatakan Tila Seorang hamba Belajar dari seorang hamba Abdun Libani Amir bin Lu'ai Mereka kata Bahawasanya Rasulullah belajar daripada seorang hamba Bani Amir bin Lu'ai Yang namanya adalah Ya'ish Nama lelaki tersebut Ya'ish Mereka kata bahawasanya Rasulullah belajar daripada lelaki ini Lelaki yang tak terkenal Hamba saya pula itu Yang mana Ya'ish ini dia seorang yang pandai membaca dan menulis Tuan-puan dikatakan pada zaman dahulu Orang yang pandai membaca menulis Tuan-puan ada satu kelebihan Kira Tuan-puan orang hebatlah orang terak Ini Mereka kata Rasulullah belajar dari lelaki ini Kata orang-orang Quraish Tapi itu sebahagian kata Sebahagian lain mengatakan bahawasanya Rasulullah ini belajar daripada Adas bin Ghulam bin Utbah bin Rabi'ah Ya'adas Adas ini merupakan Ghulam Ataupun Tuan-puan Hamba saya juga Kepada Utbah bin Rabi'ah Dia belajar daripada ini Dan dikatakan juga adalah Bahawa Rasulullah SAW belajar daripada Seorang hamba daripada Bani Hadrami Seorang Bani Hadrami daripada Bani Hadrami Tuan-puan lain Yang dia ini pernah menulis buku Suhaib bukutuk Nama dia adalah Jabar Ya'adas Nama lelaki yang dikatakan Rasulullah belajar kepadanya itu Adalah Jabar Ya'adas Dan menurut rekaan cerita mereka Rasulullah SAW Tidak belajar langsung dengan Jabar ini Tapi Ya'adas Jabar ini Mengajar Khadijah Nah dia kata Tuduhan mereka lah Jabar ini Mengajar Khadijah Lalu Khadijah mengajar Nabi Muhammad SAW Ini tuduhan mereka ya Haa Jadi Yu'allimu Khadijah Wa Khadijah Tu'allimu Muhammadan Ini tuduhan mereka Haa Jadi Jabar Seorang hamba daripada Bani Hadrami ini Mengajar Khadijah Lalu Khadijah mengajar Nabi Muhammad SAW Nah ini satu Apa pendapat mereka lagi Dan ada lagi Tuan-puan yang kasihi sekalian Di Mekah itu Ada seorang Nasrani Ya Yang bukan Arab Nama dia lah Bal'am Ya Nama lelaki tersebut Yang Orang asing Bergama Beragama Nasrani itu Nama dia Bal'am dia kata Haa Dan ada yang mengatakan Namanya adalah Abu Maisarah Ya Dan dia mampu Bercakap dengan bahasa Rum Ya Dan ada mengatakan bahasa Rasulullah Belajar Al-Quran ini Belajar ilmu-ilmu Islam ini Daripada Salman Al-Farisi Tuan-puan yang kasihi sekalian Kata Imam Fakhrul Al-Razi Tuan-puan Banyaknya Pendapat-pendapat Qilawakal Ya Haa Qilawakal ni lah pendapat mereka Dikatakan dia belajar dengan Sifullah ni Sebagian lagi mengatakan Belajar dengan Sifullah ni pula Sebagian lagi mengatakan Belajar dengan Sifullah ni Jadi tak ada satu Kesepakatan Padahal Tuan-puan Nabi Muhammad ni Orang yang mereka kenal Di kalangan mereka Hidup bersama mereka Mereka kenal betul Bagaimana perjalanan hidup Rasulullah SAW Bagaimana kehidupan Rasulullah SAW Mereka tahu betul Tetapi mereka tak dapat Sepakat untuk menentukan Kalau memang dia belajar Belajar bagaimana Tuan-tuan Puan-puan ni kasihi sekalian Agak-agak boleh diterima ni Tuan-puan ni Haa Kalau sekiranya Mereka Tahu bahawa Nabi SAW Belajar dengan orang lain Tentulah mereka Tetapkan Oh dia belajar dengan Sifullah ni Belajar dengan Sifullah ni Dan Tuan-puan ni kasihi sekalian Ayat ini Membantah Kemungkinan Rasulullah SAW Belajar Daripada orang lain Satu Dalam ayat lain Sena Allah SWT menyebutkan Rasulullah Adalah ummi Seorang yang tak pandai Membaca dan tak pandai Menulis Seorang yang ummi Ummi berasal daripada Perkatan umu Ibu Seorang yang macam Baru lahir daripada Ibunya yang tak letih Apa-apa Ya Haa Jadi Rasulullah SAW tak pandai Haa Dan itu terbukti dalam sejarah Bahawa Rasulullah SAW Apabila nak Menulis sesuatu Dia tak menulis ni Dia akan suruh sahabat dia Kalau ada satu kertas Ataupun satu tulisan Rasulullah SAW tak baca terus Tapi dia suruh baca sahabat Ya So Rasulullah SAW Tidak Belajar menulis Tidak belajar membaca Dia adalah Dia adalah Ummi Dan ayat ini Juga membantah Tuduhan tersebut Dengan mengatakan Orang-orang yang dinyatakan Oleh Kafir Quraistar itu Yang dituduhkan Oh Rasulullah Belajar dengan mereka Mereka itu adalah A'jami Mereka itu adalah Orang-orang Yang lidah mereka itu Bukan fasih Ya Haa A'jami Kata Ulama adalah Lawan kepada Fasih Orang yang fasih Itu Arab Nama dia Arab itu Pada asal makna Tuan Puan Orang yang bercakap Dengan jelas Bercakap Dengan terang Itu nama dia Arab Arab Menyatakan sesuatu Menjelaskan sesuatu Dengan jelas Sehingga orang dapat tangkap Itu Arab Ya Maka ada Ilmu I'arab Tuan Puan Ilmu yang menjeraskan Kedudukan Perkataan-perkataan Arab Ya Itu I'arab Jadi Arab Orang yang bercakap Jelas Itu semestinya Arab itu Ya Orang yang tak pandai Bercakap Itu dia Dan itu pun dikasih Sekalian Allah kata Orang yang dituduhkan Bahawa Rasulullah Belajar kepadanya itu Orang yang tak pandai Bercakap Bahasa mereka Bahasa yang teruk Bahasa yang Apa nama dia Bahasa yang tak pandai Tak hebat Dan Al-Quran ini adalah Arabiyun Mubin Bahasanya Bahasa Arab Yang jelas Yang terang Yang mantap Yang mana Siapapun orang Arab Apabila mendengar Ayat-ayat Al-Quran Mereka akan rasa Terkagum-kagum Rasa Kehebatan Dan kebesaran Ya Kehebatan Dan keindahan Ayat-ayat Al-Quran itu Mereka terasa Jangankan Buka Jangankan orang Arab Orang bukan Arab pun Apabila mendengar Ayat-ayat Al-Quran Terpegun mereka Tuan-puan boleh tengok Dekat Youtube sekarang Tuan-puan Bagaimana Orang-orang bukan Islam Dan bukan Arab Mendengarkan Ayat-ayat Al-Quran Apabila ayat Al-Quran Dibaca Disuruh mereka Mendengarkan Apa respon mereka Banyak Dekat Youtube Cuba Tuan-puan tengok Ada yang Ditunjukkan Bagaimana respon mereka Ketika mendengar azan Ada yang Mendengar Al-Fatihah Ada yang mendengarkan Surah-surah tertentu Dibaca oleh Qari Dan imam-imam Tertentu Tuan-puan Maka mereka Merasa Merasa Tenang Tentram Tuan-puan Jadi Kalau sekiranya Bukan Arab Merasakan Kehebatan Al-Quran Apalagi Orang Arab Dan Individu-individu Yang dinyatakan Bahawa Rasulullah S.A.W. Belajar Kepada mereka Individu tersebut Tak ada Kemahiran Bahasa itu Tak ada Kemahiran Dari segi Bercakap Dan Al-Quran Ini diantara Kelebihannya Dari segi Bahasa dia Mu'jizat Al-Quran Adalah Mu'jizat Lurawi Nama dia Mu'jizat apa itu? Mu'jizat Lurawi Kehebatan Bahasanya Maka saya Sangat Mencadangkan Pada Tuan-puan Sangat Menggalakkan Tuan-puan Untuk Belajar Bahasa Arab Bahasa Al-Quran Sebab Dengan itulah Kita akan Merasakan Kehebatan Dan Keindahan Serta Keagungan Kalamullah Ini Tuan-puan Apabila Tuan-puan Dengar Ya Allah Kalau dengan Faham sekali Masya Allah Ya So Tuan-puan Puan-puan Dikasih sekalian Jadi Al-Quran Kehebatan Dari segi bahasa Dan dituduhkan Nabi belajar Dari orang lain Orang lain Tersebut Bahasa Dia tak pandai Bahasa Arab Dia teruk Macam mana Boleh Rasulullah S.W. belajar Daripada Orang yang Bahasa dia teruk Kemudian Menghasilkan Ayat-ayat Al-Quran Yang hebat Ini Bahasa Yang tinggi Sekali Maka Tidak akan Mungkin Rasulullah Belajar Daripada Mereka Mestilah Tuan-puan Guru Lebih hebat Daripada Murid Ya kan Secara asasnya Seperti itu Guru Lebih pandai Daripada Murid Dan Tuan-puan Dikasih sekalian Ulama ketika Membantah Tuduhan Bahawa Rasulullah S.W. Belajar Daripada Orang asing Yang mengatakan Bahawasannya Al-Quran Itu penuh Dengan ilmu Ilmu Pelbagai Macam ilmu Tuan-puan Ada ilmu Sains yang berkaitan Dengan Penciptaan manusia Ada ilmu Yang berkaitan Dengan Alam Langit Ilmu Falak Ilmu Tentang Haiwan Ilmu Tentang Tumbuhan Sangat Banyak Ilmu Yang ada Dalam tersebut Dan Tuan-puan Dikasih sekalian Untuk Sampai Kepada Ilmu Yang ada Itu Mestilah Tercatat Rasulullah Ini belajar Bukan hanya cukup Dengan satu orang Mesti dia belajar Dengan ramai orang Dan sejarah Membuktikan Tuan-puan Rasulullah Tak pernah belajar Dengan siapa-siapapun Juga Dia sibuk Dengan Perniaga Dia Dalam kehidupan Hari ini Dia sibuk Dengan Kerjaya Dia Maka dia Tak ada Kesempatan Untuk belajar Dengan siapapun Juga Maka Allah Membantah Melalui Ayat 103 Surah An-Nahl Ini Tak mungkin Rasulullah Belajar Daripada Orang lain Sebab Satu Bahasa Yang digunakan Rasulullah Adalah Bahasa Yang tinggi Bahasa Yang hebat Lagipun Kandungan Yang terkandung Dalam Al-Quran Itu Mempunyai Kandungan Yang Menuntut Rasulullah Soal Perlu belajar Bertahun-tahun Belajar Dengan ramai Orang Semestinya Tapi Sejarah Membuktikan Bahasa Rasulullah Tak pernah Belajar Dengan siapapun Orang-orang Yang dituduhkan Itu Adalah Satu Kebohongan Jadi Sudara Fillah Yang dikasih Sekalian Maka Allah Subhanahu Membantah Tuduhan Melalui Ayat ini Sebelum Saya sambung Saya tengok Komen Sebelum Kita masuk Pada Terdabur Baik Tuan Najib Syukur Terlewat Sama-sama Saya pun Lewatkan Tuan Najib Dan juga Kak Rahimah Sama-sama Dan kepada Selamat Bergabung Kauan-kauan Semua Kak Zan Zaniza Hussein Ahlan Ahlan Wa Marhaban Dan juga Kepada Yang lain Dan ada Mengantikan Betul Ustaz Kauan-kauan Mujizat Tidak ada Yang dapat Menirunya Betul Di antaranya Allah Subhanahu Mengemukakan Tahadi Tahadi Nama dia Tuan Puan Tahadi ini apa Tuan Puan Mengemukakan Iaitu Cabaran Cabaran kepada Manusia Bahawasanya Kalau kamu Mampu Kamu buatlah Al-Quran Ataupun Kitab Seperti Al-Quran Satu cabarannya Macam itu dulu Buatlah Satu kitab Seperti Al-Quran ini Dibagi Kesempatan Pada orang Quraish Bahkan Disuruh Untuk apa Untuk Panggil Sekutunya Kamu Bawalah Kawan-kawan Buatlah Satu kumpulan Yang boleh Membuat Satu kitab Sama dengan Al-Quran ini Dan Apa berlaku Tuan Puan Kasi Sekalian Mereka Tak Mampu Untuk Menetangkan Satu kitab Sama dengan Al-Quran Maka Allah Bagi Diskaun Kalau kamu Tak mampu Untuk Mencap Apa Meniru Satu Al-Quran Tersebut Engkau Datangkanlah Surah-surah Surah-surah Bahagian daripada Al-Quran ini kan Surah-surah yang Kamu boleh Ya Dan itu pun Mereka Tak mampu Tuan Puan Kasihan Menunjukkan Betapa Kelebihan Al-Quran Sekali lagi Saya nak Beritahu Tuan Puan Kelebihan Al-Quran Pada Bahasanya Bahasa Yang bagaimana Bahasa yang Tinggi Dan salah Satunya lagi Ketepatan Bahasa Presize Sangat tepat Ketika Allah Nak menggambarkan Seperti Proses Kelahiran Atau Proses Apa namanya Itu Kejadian Manusia Terima Terima Dan Allah Dan Allah Ketika Menggambarkan Proses Kejadian Alam Dahulu Langit dan Bumi Langit dan Bumi Satu dulu Lalu kami Pisahkan Kata Allah Ini menunjukkan Bahasanya Langit dan Bumi adalah Satu Satu Kesatuan Lalu berlakunya Satu Pecahan Yang Sebagai mana Orang Datang dengan Teori Big Bang Sekarang kan Dan sebenarnya Al-Quran Sudah Menyatakan Itu Dan sekarang Puan-puan Ada teori Nama dia Expansion Expansion Of Universe Expansion Of Universe Yang berlakunya Perluasan Apa namanya Itu Langit Dan itu Dalam Al-Quran Dah disebut dah dulu Sesungguhnya Langit itu Kami ciptakan Dengan tangan Kami sendiri Dan kami juga Yang meluaskan Terjadi Peluasan Alam Langit Makin lama Makin Luas Tuan-tuan Puan-puan Yang kasih Sekarang Baik Tuan-tuan Maka Ini dia Allah SWT Ingatkan Bahawa Al-Quran Itu bukan Rekaan Nabi Muhammad S.A.W Tetapi Memang betul Daripada Allah SWT Kajian Moden Membetulkan Membenarkan Kenyataan Ini Ya Yang Membuktikan Bahawasannya Apa yang Dibawa oleh Rasulullah S.A.W Bukan direka Bukan dibuat Tetapi datang Daripada Allah SWT Baik Dari segi Tadabur Ayat ini Apa yang kita Boleh dapatkan Terima kasih Sekalian Begitu Kita perlu Ingat Bahawasannya Mu'min Produktif Pasti Akan Menghadapi Adanya Tuduhan Tuduhan Adanya Kata-kata Yang Tak patut Tuan-tuan Ya Yang Tidak Berasas Ada je Orang yang Tak puas hati Dengan apa yang dia Buat Lalu dituduh Dengan macam-macam Tuduhan Bagaimana demikian Ya Akan terus Terjadi Akan ada Berlaku Sebab Nabi Muhammad S.A.W Yang Mempunyai Akhlak yang Mulia Dengan Peribadi Yang hebat Itu pun Menghadapi Tuduhan-tuduhan Yang pada hakikatnya Tuan-puan Ketika kita Makin Lebih baik Tuan-puan Makin banyak Ujian nanti Makin banyak Tuduhan-tuduhan Yang tak berasal Asas ini Kalau Tuan-puan Tidak ingin Kena tuduh Tuan-puan Maka Tuan-puan Tak payahlah Nak menjadi Lebih baik lagi Tuan-puan jadi orang Orang teruk-teruk Saja Tuan-puan Mungkin Tuan-puan tak adalah Kena tuduh Tuan-puan Tak juga Tuan-puan Walaupun tak Tak buat baik Tuan-puan Orang tuduh lagi Dengan cara yang lain pula Kita tak selamat Daripada tuduhan Kalau boleh dikatakan Ya So Apalagi Kita berusaha Untuk selalu Meningkatkan diri kita Untuk memperbaiki diri kita Pasti orang akan Berpandangan Yang negatif Terutama Siapa Tuan-puan Orang yang hatinya Ada penyakit Orang hati penyakit Mesti akan melihat Kejayaan Kelebihan orang tersebut Dengan pandangan negatif Dan ini lumrah Ini lumrah Ini lumrah Tuan-puan kasih sekalian Pastikan kita Hadapi dalam kehidupan kita Kita belajar Daripada Sirah kehidupan Nabi SAW Seorang individu Yang hebat Tuan-puan Akhlak mulia Tetapi Masih lagi Menghadapi Tuduhan Demi tuduhan Tapi ketahuilah Tuan-puan Apabila kita Istiqamah Apabila kita Konsisten Untuk menjadi Mu'min yang lebih baik Tuduhan-tuduhan itu Akan Padam Sendirinya Ya Keburukan-keburukan Yang dinyatakan Tuan-tuan kita itu Akan Sirna Akan habis Sendirinya Habis dengan apa? Dengan Dizahirkan Kebaikan kita Tadi itu Akan dinampakkan Kemuliaan kita itu sendiri Siapa yang menampakkan itu Allah SWT Maka Allah SWT Ketika Menjelaskan Bagaimana Rasulullah SAW Dilapangkan oleh Allah Dadanya Dalam surah apa itu? Surah Al-Insyrah Alam nashrah laka sadra Bukankah kami telah Melapangkan dadai Muka Umum Ahmad Alladhi anqadah zahra Alam nashrah laka sadra Wa wada'ada anqawizrak Dan kami Keluarkan Kami Buang daripada kamu Beban-beban Alladhi anqadah zahra Yang membebani kamu Apa dia Tuan Puan Beban-beban Psikologi Tuduhan-tuduhan Kata-kata yang Tak patut orang Nyatakan kepadanya Tuan Puan Rasulullah SAW Rasa berat juga Hatinya rasa sempit juga Disebabkan itu Dan Kita Dalam kehidupan Kita menghadapi itu Tuan Puan Itu lumrah Ketika orang tuduh Tuan Puan Awal orang tuduh tersebut Mesti sesak dada kita Macam mana aku boleh Dituduh seperti itu Aku tak buat apapun Itu lumrah Tetapi Tuan Puan Mu'min nanti Akan dibantu Oleh Allah Untuk Mengetepikan Tuduhan-tuduhan Negatif tersebut Dan sehingga Hatinya Dadanya akan Jadi lapang Hatinya akan Jadi tenang balik Ya Wa rafa'na laka zikrat Kata Allah Dan kami akan Angkat kedudukan Muhammad Ya Jadi apabila Ketika kita istiqamah Dalam kebaikan Muhammad Nanti sedikit demi sedikit Kedudukan kita Makin baik Makin bagus Tuan Puan Kita akan Bertambah baik Bertambah mulia InsyaAllah Akan ada Orang-orang yang akan Menghargai Apa yang Kita lakukan tersebut Kau Allah subhanahu wa ta'ala Dalam ayat lain Mengatakan Kuli'amalu Fasayarallahu Amalakum Warasuluhu Walmu'minun Orang beriman Engkau beramal Jelah Kuli'amalu Katakan Beramal Sajalah kamu Fasayarallahu Maka pasti Akan melihat Amalan kamu itu Siapa dia? Tiga Satu adalah Allah Allah pasti akan Nampak apa yang Kamu bawa Lakukan itu Kebaikan yang Kamu kerjakan Allah akan Lihat itu Dan Allah takkan Siasyikan Warasuluhu Dan rasulnya akan Sedarkan Kebaikan yang Kamu lakukan itu Walmu'minun Yang ketiga adalah Orang beriman Orang beriman Akan tahu Apa yang kamu buat itu Dan dia akan Hargai Ketahuilah Yang akan Menghargai Kebaikan kita Adalah orang beriman Orang yang tak beriman Memang dia akan Selalu lihat Kebaikan kita Itu masalah Jadi Memang dia Takkan suka itu Musuh Memang takkan suka Dengan apa yang Kita dapat Maka kita Lapangkan dada kita InsyaAllah Jadi mu'min Produktif Dia akan Menghadapi Tomah-tomahan Tuduhan-tuduhan Yang tak berasas Tetapi Allah Tolong dia Untuk selamat Daripada tuduhan tersebut Allah bantu dia Untuk keluar Daripada tuduhan tersebut Tanpa Tuan-tuan sedar Tuan-tuan Semua tuduhan itu Senyap Tak ada lagi Dah mulik Popet-popet Terutama Tuan-tuan Kalau Tuan-tuan Dah berjaya Senyap Habis tu Tengok Tuan-tuan Orang popet-popet Yang cakap Macam-macam Dengan Tuan-tuan Dia pula Yang datang Tergedek-gedek Tuan-tuan Minta Minta tolong Minta bantu Tuan-tuan Ini biasa Dan Tuan-tuan Kerana Tuan-tuan Berjiwa besar Tuan-tuan Kata Okey InsyaAllah Saya tolong Tuan-tuan Bantu Jadi Kita InsyaAllah Mu'min produktif Kita usahakan Melihat Dan Menjadikan Tuduhan-tuduhan Tersebut Sebagai Satu Cabaran Bagi kita Satu Pendorong Bagi kita Untuk Memastikan Kita Memang menjadi Yang lebih baik Sebab Kalau kita Tak Istiqamah Tuan-tuan Tak betul-betul Menjadi orang baik Lalu kita layan Tuduhan-tuduhan Mereka itu Lalu kita Tinggalkan Kebaikan kita itu Adakah mereka Akan senyap Tuan Tidak Akan cari Hal yang lain pula Tuduh Tuan-tuan Macam-macam Yang lain Dan sering berlaku Pada orang Seperti itu So oleh itu Tuan-puan Yang kisah Jangan Kita Rasa Terkilat Atau Jangan Kita rasa Apa namanya itu Jatuh Boleh jatuh Disebabkan Oleh tuduhan-tuduhan Tersebut Jadikan tuduhan Tersebut Sebagai Pendorong kita Untuk betul Menjadi Orang yang lebih baik Baik Tuan-tuan Puan-puan Yang kisah Sekalian Alhamdulillah Ada bersama Kita Sekarang Kak Hasyah Baru join Tak apa Kak Hasyah Mana yang baru join Silakan Bergabung Tuan-puan Dan kita Bincangkan Apa ni Iaitu Surah An-Nahl Ayat Seratus Tiga Dan Seratus Empat Dan Lima Sekarang masih dalam Membincangkan Ayat Seratus Tiga Tuan-Tuan Orang 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 Kafir Tidak Tidak Akan Mendapat Hidayah Hidayah Apa Maksudkan Di sini Tuan-puan Hidayah Taufid Itu Hidayah Yang Allah Subhanahu Ta'ala Tak akan Jadikan mereka Itu berjaya Seperti Mereka Inginkan Mestilah Mereka Itu Akan Berada Dalam Keadaan Sia-sia Selalu Maka Allah Kata Sesungguhnya Orang-orang Yang tidak Beriman Dengan Ayat-ayat Allah Dia tak Beriman Dengan Al-Quran Allah Tidak Akan Memberi Hidayah Kepada Mereka Allah Tidak Akan Memberi Petunjuk Kepada Mereka Ini Dengan Faham Kita Sebaliknya Tuan-puan Orang Yang beriman Kepada Ayat-ayat Allah Maka Allah Akan Tambahkan Hidayah Allah Akan Beri Dia Petunjuk Demi Petunjuk Ayat-ayat Allah Apa dia Al-Quran Al-Karim Maka Apabila Tuan-puan Percaya Dengan Ayat-ayat Allah Ini Dan Beramal Dengannya InsyaAllah Allah Subhanahu Ata'ala Akan Bimbing Tuan-puan Terus Ya Tunjuk Ajar Pada Tuan-puan Mengarahkan Tuan-puan Kepada Kedudukan Yang Lebih Baik Hari Demi Hari Maka Jangan Jauh Daripada Ayat-ayat Allah Jangan Jauh Daripada Al-Quran Dan Allah Dengan Tegas Di Sini Dengan Adanya Huruf Taukit Innal Lathina Layu Minuna Bi Ayatillah Orang-orang Yang Tidak Beriman Dengan Ayat-ayat Allah Bagaimana La Yah Bihim Allah Allah Tidak Akan Memberi Mereka Petunjuk Dengan Arti Kata Tuan-puan Hidayah Irsyad Allah Yang Pertama Dan Utama Itu Adalah Al-Quran Ini Al-Quran Ini Dibagi Kepada Semua Kita Al-Quran Lahudan Linnas Ia Petunjuk Bagi Manusia Semua Tapi Ada Yang Menggunakan Petunjuk Tersebut Dan Ada Yang Mengabaikannya Dan Orang Beriman Tuan-puan Sangat Berpegang Dengan Ayat-ayat Allah Ini Dan Mengambilnya Dan Memanfaatkannya Dengan Baik Orang Kafir Mereka Tidak Menggunakan Hidayat Dan Petunjuk Ini Dengan Baik Maka Apa Akan Berlaku Maka Mereka Hilang Daripada Dindingan Tersebut Hilang Daripada Petunjuk Hidup Mereka Nanti Hu Hara Mereka Tak Tahu Nak Buat Apa Lepas Ini Ketika Berada Dalam Situasi Terutama Situasi Teruk Mereka Hilang Punca Hilang Apa Nak Buat Ini Bezanya Antara Mu'min Dengan Orang Yang Kafir Mu'min Akan Selalu Mendapat Petunjuk Daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tentu Puan Puan Adakah Itu Saja Yang Mereka Tak Dapat Hidayah Saja Mereka Juga Nantinya Akan Kehilangan Perkara Perkara Yang Mustahak Dalam Hidup Mereka Yang Menyebabkan Mereka Selalu Berada Dalam Kesusahan Ini Yang Dikatakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pada Uyuh Ayat Tersebut Dan Bagi Mereka Itu Dan Bagi Mereka Itu Azab Yang Kedih Kata Allah Yang Asasnya Ayat Ini Ditujukan Tentang Seksaan Di Akhirat Nanti Tapi Tidak Lepas Dari Kemungkinan Bahawa Di Dunia Pun Orang Orang Kafir Ini Akan Mendapatkan Azab Seksaan Yang Kudih Juga Kehidupan Mereka Mungkin Nampak Mewah Berbulimang Arta Kekayaan Mungkin Berbulimang Dengan Popularity Kemasyuran Tetapi Ada Sesuatu Yang Mereka Tak Ada Yang Menyebabkan Itu Merosak Segala Yang Mereka Miliki Tersebut Tidak Memberi Nilai Kepada Apa Yang Mereka Hadir Bahkan Allah Akan Hantarkan Perkara Perkara Yang Membuatkan Mereka Terseksa Hidupnya InsyaAllah Orang Orang Beriman Allah Pelihara Mereka Daripada Perkara Tersebut Allah Akan Selamatkan Mereka Dari Segit Terhadap Ayat Yang Kita Baca Tadi Ayat 104 Adalah Mumin Produktif Sentiasa Merasa Bertuah Tuan-puan Dapat Bimbingan Dan Hidayah Allah Dan Dia juga Merasa Bertuah Untuk Diberi Kemudahan Hidup Oleh Allah 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 Akan Beri Kepada Mereka Seperti Yang Kita Bincangkan Pada Ayah Sebelum ini Orang Yang Beramal Salih Laki-laki Ataupun Perempuan Kemudian Syaratnya Adalah Dia ada Iman Dia beramal Salih Dan Dia ada Iman Kami Akan Hidupkan Mereka Dengan Kehidupan Yang Baik Kehidupan Yang Sejahtera Kehidupan Yang Bahagia Pasti Kami Akan Balas Dengan Apa Balasan Ahsana Makan Dengan Balasan Yang Lebih Baik Daripada Apa Yang Mereka Lakukan Jadi Allah Akan Bagi Yang Lebih Baik Berbeza Dengan Orang Kafir Tuan Puan Kasi Orang Kafir Akan Hilang Punca Hilang Petunjuk Hilang Hidayah Tak ada Pegangan Hidup Nyebabkan Mereka Hidup Dalam Penderitaan Hidup Dalam Kesusahan Baik Kita sambung Pada ayat Selanjutnya Namun Sebelum itu Kita ada Beberapa Komentar Mungkin Pertama Komentar Daripada Kak Rahimah Terima kasih Atas Ringkasannya Dan juga Kak Amroz Ahlan Wasalan Selamat Bergabung Kak Wan Ahlan Wasalan Pada semua Baik Juga kepada Kak Zaini Ahlan Wasalan Kak Zaini Masya Allah Ini Murid saya Dahulu Dekat Rawang Lama Tak jumpa Bermudahan Dengan Perkongsian Online ini Kita dapat Kembali Berhubung Selatul Rahmi Saya minta maaf Tuan Puan Kadang-kadang Memang nak Berhubung Secara personal Tak cukup Masa Maka dengan Adanya live ini Mudah-mudahan Tuan Puan Kita kembali Berhubung Satu sama lain Baik Tuan Puan-Puan Kita Alhamdulillah Pada petai ini Juga ada Kak Nabilah Ahlan Wasalan Marhaban Dari Melaka Baik Kita akan sambung Sikit lagi Tuan Puan Iaitu Tafsir Kepada Ayat yang Ke 105 Ayat yang Terakhir Daripada Perbincangan Kita hari ini Yang mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjelaskan Kepada kita Tentang Bahawasanya Orang kafir Suka menuduh Nabi SAW Dengan tuduhan Tuduhan Yang bermacam-macam Menuduh Nabi Berbohong Menuduh Nabi Mereka-reka Cerita Membuat-buat Ayat Al-Quran Ini tuduhan Orang apa Orang kafir Kepada Rasulullah SAW Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menyatakan Ayat ini Membuka Hakikat Sebenarnya Yang Bohong itu Yang Mereka-reka itu Siapa Sebenarnya Maka Allah Kata Orang-orang Yang mereka-reka Kebohongan Ini Sebenarnya Orang-orang Yang tak beriman Orang-orang Kafir ini Mereka Yang Buat-buat Cerita Mereka Yang Mengarang-ngarang Ya Yang Buat Kebohongan Lalu Dituduhkan Kepada Rasulullah SAW Dituduhkan Kepada Orang-orang Yang beriman Mereka Yang buat Cerita Mereka Punca Masalah Sebenarnya Lalu Dituduhkan Kepada Orang beriman Pula Ini Satu Satu Apa Nama Orang kampungan Maling Lempar Batu Sembunyi Tangan Maling Teriak Maling Kata dia Maling Teriak Maling Itu Pencuri Pencuri Dia mencuri Lalu Dia teriak Orang Pencuri Dia mencuri Dia Kata Pencuri 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 Dia nak Lepaskan Diri Dia Nak Selamatkan Diri Dia Maka Dia Tuduh Orang Lain So Orang-orang Kafir Koresh Seperti Itu Mereka Nak Melepaskan Diri Mereka Daripada Kesalahan Maka Mereka Reka Tujukan Kepada Rasulullah S.A.W. Cerita-cerita Yang tak Betul Sebenarnya Yang bohong Itu Yang tak Betul Itu adalah Mereka Maka Allah Ingatkan Orang Kafir Orang Tak beriman Mereka Inilah Yang suka Mereka-reka Cerita Mereka-reka Kebohongan Maka Mereka Kena Berhati-hati Apabila Mendapatkan Khabar Berita Maklumat Dari Pihak Orang Tidak Beriman Jangan Tuan Puan Terima Semua Jangan Tuan Puan Ya Yakin Dan Percaya Terus Dengan Apa Yang Dinyatakan Oleh Orang Tidak Beriman Maka Allah Dalam Surah Al-Fajrat Mengatakan Apa dia Wahai Orang Orang Beriman Kalau Kamu Dapat Berita Dari Seorang Yang Fasik Orang Fasik Orang Yang Tak Beriman Kamu Kena Cuba Untuk Teliti Dulu Kaji Dulu Selidiki Dulu Jangan Terima Jadi Kita Kena Selidiki Dulu Sebab Orang Tak Beriman Tuan Puan Kesehatan Mereka Tak Kisah Antara Bohong Dengan Benar Tak Kisah Antara Kebaikan Dengan Kemurukan Bagi Mereka Asalkan Mendatangkan Keuntungan Sampai Kepada Hasrat Dan Matlamat Mereka Mereka Tak Kisah Mereka Tak Peduli Inilah Kita Sekarang Tuan Puan Kesehatan Mendapat Maklumat Berita Dari Mana Kebanyakan Tuan Puan Dia Daripada Sumber Berita Yang Bukan Islam Maklumat Dari CNN Maklumat Daripada Apa lagi Tuan Puan BBC Atau Apalah Mereka Yang Menjadi Sumber Berita Itu Dan Ini Yang Disebarkan Oleh Orang Islam Dan Kita Orang Islam Semua Yang Disebarkan Itu Terima Saja Maka Kita Jangan Kita Kena Tapis Saya Suka Apapun Berita Yang Disampaikan Orang Kalau Orang Bukan Islam Yang Saya Akan Buat Adalah Saya Tak Boleh Nak Percaya Dulu Sehingga Ada Sesuatu Yang Membantu Saya Untuk Boleh Menerima Perkara Tersebut Jangan Terima Semua Terutama Daripada Fasik Orang Yang Tak Tahu Kita Tak Kenal Siapa Dia Dan Tuan Puan Ini Sering Berlaku Pada Orang Beriman Ini Kawan Dia Kawan Baik Dia Yang Ikhlas Membantu Dan Menolongnya Dan Terbukti Dah Bertahun Tahun Menolongnya Dan Dia Dengar Cerita Dari Seseorang Yang Tak Dari Mana Orang Tersebut Kadang-kadang Baru Saja First Time Jumpa Lalu Bercakap Buruk Tentang Kawan Yang Dah Bertahun Tahun Bersama Dengan Dia Dan Tuan Puan Yang Kesehatan Sekalian Dia Percaya Dengan Kata Orang Yang Sekali Jumpa Niham Lalu Dia Mulai Syak Dengan Sedara Dia Dengan Kawan Dia Tersebut Dan Tuan Dia Tuduk Macam Dan Tak Berapa Kali Kita Jumpa Jumpa Niham Tak Dari Mana Datang Maka Tuan Puan Kesehatan Sekalian Orang Yang Kita Dah Terbukti Bersama Sama Dengan Kita Kita Kena Layan Mereka Dengan Baik Kita Lebih Percaya Dengan Mereka Siapa Orang Yang Dah Lama Dengan Kita Ibu Bapa Kita Ibu Bapa Kita Yang Mana Mereka Membesarkan Kita Menghidupkan Kita Membantu Kita Untuk Hidup Senang Yang Melandasi Hubungan Kita Biasanya Dengan Cinta Dan Kasih Sayang Kadang-kadang Kita Dengar Cerita Orang Lain Jiran Tetangga Entah Mana Yang Tak Terbukti Membantu Kita Lalu Kita Layan Itu Lalu Kita Menjarakkan Hubungan Dengan Ibu Bapa Kita Atau Puan-Puan Negasi Sekalian Dengan Pasangan Tuan-Puan Yang Alhamdulillah Tuan-Puan Kawin Dengan Memang Landasan Atas Dasar Iaitu Cinta Kasih Sayang Dan Terbukti Dia Dah Memberi Komitmen Selama Bertahun-tahun Menjadi Seorang Pasangan Yang Baik Pasangan Yang Memberi Komitmen Lalu Tuan-Puan Dengar Cerita Begini Begitu Tuan-Puan Lalu Tuan-Puan Terus Saja Percaya Tanpa Selidik Tuan-Puan Syak Hati-hati Walaupun Saya tak Nafikan Tuan-Puan Adanya Pasangan Pasangan Yang Yang Dulu Baik Jadi Hantu Raya Lepas Tuan-Puan Saya tak Nafikan Tetapi Untuk Menjaga Hati Kita Tuan-Puan Tidaklah Kita Nafikan Dulu Jangan Kita Terima Terus Kita Nafikan Dulu Sebab Kita Kenal Dia Kita Tahu Dia Kalau Tuan-Puan Nah Ini Juga Kaji Dulu Jangan Terus Terima Sahaja Nanti Kita Akan Kecewa Tuan-Puan Kita Akan Rasa Terkilan Nanti Dan Sering Berlaku Tuan-Puan Perpecahan Hubungan Pergaduan Sama Kita Disebabkan Melayan Iaitu Rumus Kata-kata Orang Yang Tak Tahu Dan Tak Jelas Ini Yang Pada Asasnya Kebanyakannya Berbohong Menipu Kalau Apalagi Kalau Nampak Orang Itu Tak Ada Iman Sembayang Tak Jaga Tuan-Puan Jangan Tuan-Puan Terima Langsung Tuan-Puan Kena Kawal Diri Tuan-Puan Tak Boleh Aku Kena Selidik Dulu Kalau Dah Betul Nanti Hasil Daripada Selidikan Tersebut Tepat Ternyata Barulah Kita Terima Beginilah Dan Kita orang Beriman Ketika Mengetahui Bahawa Ada Satu Kebohongan Penipuan Terhadap Kita Tuan-Puan Kita Kita Terima Tuan-Puan Kita Boleh Hadapi Sebab Manusia Ini Mana Akan Kekal Tuan-Puan Manusia Ini Berubah Hati Dia Tak Sama Artinya Boleh Saja Bertukar Jangan Tuan-Puan Klaim Dia Akan Sentiasa Menyayangiku Sehidup Semati Ini Yang Kadang-kadang Orang Tertipu Tuan-Puan Kita Kena Reserve Juga Bahawa Dia Adalah Manusia Manusia Mesti Dia Melakukan Kesilapan Melakukan Kesalahan Maka Saya Sebagai Manusia Juga Yang Ada Salah Silap Saya Reserve Untuk Dia Adanya Berlaku Kesalahan Itu Juga Sebagaimana Orang Akan Reserve Untuk Kita Ada Kelemahan Kita Ada Reserve Sebagai Kemanusiaan Itu Sayang Kita Kadang-kadang Kepada Orang Kita Nak Minta Orang Itu Perfect Orang Itu Sempurna Kau Kena Jadi Macam Ni Kalau Tak Itu Aku Tak Boleh Terima Dan Kepada Diri Kita Kita Minta Alah Aku Ni Kan Orang Biasa Manusia Kita Boleh Meminta Orang Untuk Menerima Kekurangan Kita Dengan Hati Lapang Tapi Ketika Orang Lain Dah Kekurangan Kita Tak Terima Ini Satu Hubungan Yang Tak Sihat Hubungan Yang Sihat Kita Reserve Untuk Orang Lain Untuk Menerima Kekurangannya Sebagaimana Kita Nak Minta Orang Lain Untuk Menerima Kekurangan Kita Kamu Kata Bermu'amalah Kamu Dengan Orang Dengan Mu'amalah Yang Mana Mu'amalah Tersebut Kamu Suka Orang Lain Mu'amalah Kepada Engkau Macam Itu Kita Nak Suka Orang Buat Macam Itu Kita Buat Dulu Kekurangan Macam Itu Insya Allah Allah Akan Mudahkan Kita Untuk Orang Layan Kita Seperti Mana Kita Nak So Tuan-tuan Puan-puan Yang Kekurangan Jadi Pendusta Pembohong Sebenarnya Siapa Dia Pendusta Dan Pembohong Sebenarnya Adalah Orang Kafir Pendusta Dan Pembohong Sebenarnya Orang-orang Yang Tidak Beriman Orang Beriman Bukan Takut Untuk Berbohong Takut Untuk Berdusta Sebab Dia Tahu Setiap Yang Dia Setiap Yang Dia Katakan Akan Dicatat Oleh Mereka Akan Ada Kesan Buruk Dia Tahu Susah Baginya Sebenarnya Untuk Berbohong Kecualilah Iman Dia Hilang Daripada Dia Dia Jadi Munafik Sehingga Dia Berbohong Ketika Orang Berbohong Iman Hilang Tapi Kalau Seorang Masih Berhati Hati Dengan Kata-kata Dia Tahu Mana Iman Ada Dalam Hati Dia Takut Dia Nak Ungkapkan Sesuatu Yang Salah Ataupun Yang Duster Yang Bohong Mana Ada Iman Itu Tapi ketika Orang Tak Kisah Lagi Dengan Apa Yang Dia Nyatakan Benar Atau Salah Mana Iman Tercabut Dari Dia Seorang Beriman Dia Takut Kalau Betul Beriman Mungkin Tuan Puan Kita Kadang-kadang Melihat Ada Orang Nampak Macam Beriman Nampak Sebenarnya Ternyata Dia Menipu Dia Membohong Lalu Tuan Puan Sapu Habis Orang Beriman Memang Macam Di luar Nampak Cantik Di luar Nampak Hebat Tapi Bohong Sama Lebih Teruk Daripada Teruk Daripada Orang Kafir Dasyat Ini Tuan Puan Satu Apa nama Itu Satu Keadaan Yang tak Patut Sebenarnya Yang tak Sepatutnya Berlaku Seperti Itu Jadi Tuan-tuan Puan-puan Yang Kasi Sekalian InsyaAllah Kalau Orang Beriman Pasti Takut Berbohong Pasti Takut Menipu Maka Allah Subhanahu Menyebutkan In Man Kafara Billah Inna Ma Yaftaril Kadib Alladina La Yuminuna Di Ayatillah Ula Wa Ula Ika Umul Kadibu Mereka Lah Pembohong Pembohong Sebenarnya Siapa Orang Yang Tak Beriman Tadi Itu Baik Tonton Puan-puan Kasi Tidak Habis Dah Dan Kita Tengok Itu Tadabur Tonton Kasi Sekalian Nanti Tonton Akan Dapatkan Para Pembenci Orang Yang Tak Suka Dengan Tonton Menuduh Tonton Melakukan Kesalahan Sebenarnya Mereka Yang Melakukan Kesalahan Mereka Yang Buat Macam-macam Sebenarnya Allah Subhanahu Wata'ala Ketika Cerita Nanti Nabi Soal Salam Ikan Iaitu Sesungguhnya Kami Telah Memberikan Kepada Engkau Wahai Muhammad Nyamat Yang Banyak Nyamat Kawthar Ada Telaga Kawthar Fasallili Rabbika Wanhar Maka Salat Kerana Tuhan Dan Berkorban Kemudian Sesungguhnya Orang Yang Membenci Kamu Yang Terputus Maksud 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 Yang Akan Hilang Daripada Kebaikan Tak Dapatkan Manfaat Daripada Apa Mereka Adik So Tuan Puan Orang Yang Membenci Ini Yang Akan Berada Dalam Kesusahan Nanti So Tuan Puan Sebagai Orang Puan Yang Produktif Tuan Puan Teruskan Teruskan Beriman Teruskan Beramal Teruskan Melakukan Ketaatan Insya Allah Segala Yang Dituduhkan Keburukan Yang Ditujukan Kepada Kita Kesalahan Yang Dibibankan Kepada Kita Insya Allah Akan Jauhkan Daripada Kita Insya Allah Kita akan Selamat Dunia Dan Akhirat Insya Baik Tuan Tuan Puan Puan Kasih Sekalian Kita Dah Sampai Di Penghujung Itu Pada Sekarang Dah 6 12 Kita Start Tadi 6 15 Baik Puan Kasih Sekalian Kita Lihat Alhamdulillah Ada Beberapa Komen Alhamdulillah Dapat Bergabung Alhamdulillah Terima Kasi Dan Juga Pada Puan Sampsiah Berkomentar Bahawasanya Betul Orang Sampaikan Berita Terus Viral Tanpa Tabayun Takut Pada Hukum Allah Nak Nama Konon Itulah Manusia Manusia Suka Nama Tapi Kesannya Di akhirat Nanti Dia akan Susah Jangan Di akhirat Di dunia Pun Allah Akan Tunjukkan Kesan Daripada Tanpa Tabayun Ini Apa Diantaranya Tuan Puan Allah Akan Dedahkan Nanti Akan Dedahkan Kesalahan Kita Itu Apabila Kita Suka Menunjuk Kesalahan Orang Lain Nanti Allah Subhanallah Akan Nampakkan Kesalahan Kita Itu Allah Akan Dedahkan Nama Dia Dalam Bahasa Allah Allah Akan Nampakkan Kesalahan Itu Sehingga Dia rasa Malu Nanti Itu Akan Terjadi Maka Hati-hati Tuan Puan Jangan Permalukan Orang Jangan Buruk Burukkan Orang Tujuan Agar Orang Itu Malu Akhirnya Tuan Puan Yang akan Malu Adalah Diri Kita Sendiri Orang Orang Yang menuduh Ini Akan Malu Hati-hati Tuan Puan Dalam Menghadapi Tuduhan Ini Tuan Puan Itu Adalah Nabi Yusuf Alaihissalam Nabi Yusuf Alaihissalam Yang Rela Masuk Penjara Asalkan Ya Asalkan Dia berpegang Pada Kebenaran Orang tuduh Macam-macam Akan Orang tuduh Dia tuduh Macam-macam Tapi Tuan Puan Dia konsisten Dia tak Mau Terlibat Di dalam Konspirasi Menuduh Pula Atau Terbalik Melakukan Tuduhan Yang sama Juga Dia jaga Diri dia Sehingga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadikan Kesudahannya Adalah Kesudahan Yang cantik Saburun Jamin Sabar Yang membawa Kepada Keindahan Itu contohnya Adalah pada Nabi Yusuf Alaihissalam Dan Ayahnya Nabi Ya'qub Alaihissalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala Datangkan Satu Kenangan Yang indah Di akhirnya Ending Yang Menyeronokan Dan Tuan Puan Kisah sekalian Mu'min Produktif Apabila Menghadapi Tuduhan Berita-berita Yang tak baik Dan dia Sabar Dalam Menghadapinya InsyaAllah Ending Cerita Tuan Puan Akan Cantik Beautiful Tuan Puan Menyebabkan Tuan Puan Rasa Alhamdulillah Saya mengambil Pendekatan Ini dulu Alhamdulillah Saya tak Layan Tuduhan Tuhan Tersebut Alhamdulillah Saya tak Terkesan Dengan Apa yang Mereka Nyatakan Itu Ya Ini Tuan Puan Kisah sekalian Baik Rasa Setakat itu Dulu perkongsian Kita pada Petang ini Tuan Puan Yang baik Dan benar Daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Salah silap Daripada diri Saya sendiri Daripada Allah Saya monampunannya Ada Kak Intan Terima kasih Kak Intan Jazakumullah Khairan Khairan Alhamdulillah Kita dapat Bersama pada Petang ini Saya berharap Tuan Puan Nampaknya Kita tak Adalah Seramai Mana biasa Biasa Kita ada Dalam 70 Ke 80 Orang Tapi hari ini Kita nampak Dapat separuh Tak apalah Saya tahu Tuan Puan Kisah sekalian Kekangan Masa dan Kesempatan Yang menyebabkan Tuan Puan Tidak dapat Bersama dengan Kita pada Petang ini Jadi Tapi itulah Saya nampaknya Hanya dapat Buat petang Rasanya Selepas ini Tuan Puan Sebab lepas ini Anak-anak Dah boleh sekolah Saya kena hantar Pagi-pagi Tuan Puan Balik-balik pun Saya Terus Daripada Menghantar mereka Saya ada Kelas Pula mengajar Sampailah Ketengah hari Kadang-kadang sampai Petang So Saya Cuba untuk Mengisi Program kita ini Cuma Masanya Saya akan Cuba adjust Sehingga Sesuai Untuk kita semua Saya rasa memang Tak boleh sesuai Semua Tapi Sesuai untuk Saya dulu Sebab Saya kena Jaga apa yang Saya dah buat Terima kasih Pada Tuan Haji Yaakob Kak Zawiah Terima kasih Kak Zawiah Kak Zawiah Sabar Kak Zawiah Macam-macam Orang cakap Kak Zawiah InsyaAllah Dapat Ditepis nanti Itu Juga pada Datin Jamalia Pada Kak Wan Ahlan 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 Pada Kak Nabilah Dapat bersama Dengan kita Pada Pagi Pada Petang ini Dan juga Pada Kak Rahimah Malam nanti Tuan Puan Besok Saya akan Saya akan Adjust Mana yang Sesuai Pada Kak Shakira Juga Terima kasih Sanggup bagi Masa Untuk sambung Saya Ingin Apa yang Dah dimulai Tuan Puan Kita Cuba Untuk Selesaikan Saya nak Memberi Komitmen Tuan Puan Untuk Tiga kali Seminggu Ini Untuk Sampai Menghabiskan Anahal Habis Anahal Mungkin kita Akan Cuba Adjust Kita tengok Macam mana Tapi Saya ingin tetap Maintain Kalau boleh tetap Ada Sebab Masalahnya Saya ada Kelas-kelas Dah mulai Dah mulai Dah Pada Bulan ini Dan terutama Bulan August nanti Lagi banyak Kelas Nak bermula Ya Maka oleh itu Saya akan Cuba Untuk Membagi Masa nanti Terima kasih Juga Pada Kak Elia Kak Zaleha Kak Rubiah Umi Bunda Samsia Dan Kak Cun Sama-sama Kak Cun Baik Jazakumullah Kalian Kathiran Dan sebelum itu Tuan Puan Kasih Sekalian Kalau Tuan Puan Nak minat Program Upcaf Kita ada Program Online Iaitu Terjemahan Al-Quran Balarah Al-Quran Balarah Al-Quran Sangat Baik Terjemahan Pun Sangat Baik Sebenarnya Saya Sangat Menggalakkan Tuan Puan Untuk Ikut Program Terjemahan Terutama Pada Peserta-peserta Yang Baru Tuan Puan Sebab Perjemahan Al-Quran Ini akan Bantu Tuan Puan Untuk Menambah Vocabulary Tuan Puan Membiasakan Tuan Puan Dengan Ayat-ayat Al-Quran Balarah Al-Quran Bagi mereka Yang Dah Ada Asas Tuan Puan Ikutlah Balarah Al-Quran Cantik Best Sebenarnya Apalagi Yang Disampaikan Oleh Ustaz Amirul Tuan Puan Menarik Tuan Puan Boleh Hubungi Admin Dan Tuan Puan Kita Juga Ada Asas Bahasa Al-Quran Kalau Tuan Puan Baru Lagi Nak Mulai Dan Tuan Puan Tak Ada Masa Pada Siang Hari Tuan Puan Boleh Ikut Program Bahasa Al-Quran Hanya Sekali Seminggu Mudah-mudahan Itu Sebagai Permulaan Yang Baik Untuk Tuan Puan InsyaAllah Baik Tuan Puan Kisah Setakat Itu dulu Perkongsian Kita Pada Petang Ini Yang Baik Dan Benar Daripada Allah Subhanahu Ta'ala Salah Silap Daripada Jiri Saya Sendiri Pada Allah Semua Ampunannya Pada Kita Semua Semua Kemahafannya Tutup Dengan Tasbih Kafarah Dan Bismillahirrahmanirrahim Innal Insana Lafaykhus Illalladzina Amanu Amilu Salihati Watawasubil Hak Watawasubil Shab Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Altyazı M.K.